Chen Xiang berada di tahap pemula dari tubuh abadi dan iblis, memiliki surga yang menentang yin dan yang ilahi, dan kultivasi ilahi yang sangat kuat. Karena semua faktor ini, pada tingkat kedelapan dari realm martial mortal, ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan tingkat kesembilan dari pakar alam bela diri mortal. Bahkan Chen Xiang tidak menyangka bahwa kekuatan universal yang diciptakan dari menggabungkan lima elemen akan sangat menakutkan. Dia juga terkejut kekuatannya sendiri. Apa, apa yang akan kamu lakukan? Aku murid True Martial Sek, jika kau ketika Chen Furong melihat pembantaian Ki melonjak dari Chen Xiang, dia akhirnya menyadari bahwa kematian ada di depannya. Meskipun Chen Xiang menghancurkan lengan dan kakinya, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Chen Xiang lebih kuat darinya. Tidak mungkin, mustahil. Saya berada di level 9 moral martial realm. Hanya level 10 ahli fana martial realm dapat mengalahkan saya. Anda baru berusia 16 tahun, Anda tidak mungkin berada di tingkat 10 dari realm martial mortal. Chen Furong panik saat berbicara, pada saat yang sama berjuang untuk merangkak pergi di tanah. Chen Xiang dengan dingin berkata, Jika saya berada di tingkat 10 dari mortal martial realm, Anda akan menjadi dempul daging di trotoar. Pergilah ke neraka. Setelah dia selesai berbicara, Chen Xiang meraung saat truki meledak dari mulutnya disertai dengan cahaya biru. Itu berkedip liar di dalam badai dan disertai dengan aura angin yang kuat. Seolah-olah truki yang kuat adalah air terjun dari surga ke-9 saat itu menyerang tubuh Chen Furong. Suara petir bergema di seluruh lapangan, tetapi juga disertai dengan jeritan menyedihkan Chen Furong. Kulit Chen Xiang sangat dingin dan keras. Sejak dia melihat ayahnya terluka, dia bersumpah akan membunuh Chen Furong. Anda adalah tingkat 9 seniman bela diri mortal martial realm, tapi di mata saya hanyalah semut. Nikmati teknik ilahi ini sebelum mati. Chen Xiang tanpa ampun merauh. Sekali lagi, dia melempar Azure Dragon Roar, diikuti oleh Azure Dragon Cloud, Storm Killing Fist, Heavenly Tiger Storm Killing Fist, dan Fire King Fist. Dia melemparkan beberapa teknik bela diri yang dia kuasai satu demi satu, menyerang Chen Furong dengan kejam. Menonton adegan yang terjadi di depan mereka, menggigil di punggung semua orang di luar lapangan. Mereka semua memiliki wajah yang ketakutan. Mereka memiliki waktu yang sangat sulit untuk percaya bahwa seorang remaja yang belum berusia 17 tahun memiliki kisejati yang bersemangat, dan juga mengalahkan tingkat ke-9 dari pakar alam bela diri mortal. Dikalahkan, dihajar sampai babak belur dan didominasi sepenuhnya. Chen Furong telah menjadi seperti bola lumpur, seluruh tubuhnya baik tinggi atau rendah, dipukul dan dipatahkan oleh teknik bela diri kelas atas Chen Xiang. Dia segera mati saat Chen Xiang melepas kantong penyimpanan dari pinggangnya dan kemudian membakar mayat itu menjadi abu. Setelah itu, dia melangkah melewati pintu utama keluarga Yao yang rusak. Mati. Dia baru saja mati seperti ini anak ini pasti monster. Seorang seniman bela diri tua berkata. Jika dia belum melihat kekuatan Chen Xiang beberapa saat yang lalu dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa percaya bahwa Chen Furong, tingkat ke-9 dari pakar alam bela diri mortal, telah secara brutal dihempaskan ke tanah dan dibunuh oleh seorang remaja seniman bela diri. Tentu saja, beberapa saat yang lalu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Xiang hampir tidak bisa dipercaya. Semua orang yang melihat lapangan yang sekarang tenang tapi berantakan hampir tidak bisa mendengar suara perkelahian yang terjadi melewati gerbang keluarga Yao, itu mirip dengan lamunan bagi mereka. Ini adalah kekuatan bela diri. Hanya dengan satu pertempuran, seluruh bidang yang dapat menampung puluhan ribu orang telah benar-benar kacau. Seniman bela diri yang sangat kuat ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, ini jelas bukan legenda. Chen Xiang tiba di dalam keluarga Yao ketika dia melihat banyak bagian tubuh yang tersebar di tanah. Dia berteriak, Ayah, saya datang untuk membantu Anda. Chen Xiang benar-benar telah tiba. Bahkan mereka yang ada di sisinya seperti Chen Tianhu, dan Chen Hao Hai tidak bisa membantu tetapi bergidik. Fakta bahwa Chen Xiang telah tiba berarti bahwa Chen Furong tidak lagi menjadi ancaman. Ini hanya mungkin jika Chen Furong telah dikalahkan oleh Chen Xiang. Semua anggota keluarga Yao tahu bahwa Chen Xiang dan Chen Furong sedang bertarung, tetapi sekarang Chen Xiang telah menang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Chen Xiang di atas tingkat 9 ahli Mortal Martial Realm. Sekarang malapetaka keluarga Yao akan segera tiba dan tidak bisa dihindari. Ini tidak mungkin, kamu tidak bisa mengalahkan seseorang dari level 9 Mortal Martial Realm. Hanya seseorang yang berada di level 10 dari Mortal Martial Realm yang bisa melakukannya dengan begitu cepat. Yao Hong berteriak. Dia adalah patriar keluarga Yao, kesulitan saat ini dari keluarga Yao adalah semua karena dia. Itu adalah keputusannya untuk membasmi keluarga Chen. Chen Xiang melompat beberapa ratus kaki ke udara. Sebuah cahaya biru memancarkan dari telapak tangannya saat dia membantingnya ke bawah. Truki yang tak berujung melonjak keluar dari telapak tangannya bersama dengan cahaya biru. Sebuah telapak tangan biru besar yang sangat besar ketika gunung muncul di langit, apalagi itu menekan ke bawah ke keluarga Yao. Palem itu dibuat murni dari auraki, lebarnya beberapa ribu kaki dan menutupi seluruh taman, namun masih dengan truki yang kuat memancar keluar dari setiap inci serangan. Semua orang di sana bisa tahu seberapa kuat truki Chen Xiang. Telapak tangan biru raksasa di langit jatuh ketika sejumlah besar rumah dan ratusan keluarga Yao jatuh di bawah tekanannya. Tidak hanya semua rumah di bawah telapak tangan hancur berkeping-keping, itu juga menyebabkan kerangka semua orang di bawahnya terbelah, darah memancar dari mulut mereka. Kekuatannya begitu mengerikan hingga daging dan darah semua orang terkelupas dari kerangka mereka, mengubahnya menjadi pasta daging manusia. Sebuah telapak tangan besar ditinggalkan di tanah. Semua orang yang menonton sangat terkejut dengan ini, dan banyak yang tidak bisa menahan diri untuk muntah. Beberapa bahkan melemparkan senjata mereka ke tanah, yang lain mengeluarkan jeritan ketakutan sementara banyak yang bahkan melarikan diri dari halaman keluarga Yao, semuanya adalah anggota keluarga Yao. Mulut Chen Tianhu berkedut, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan putranya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan hanya dengan satu langkah saja dapat membunuh ratusan orang. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiang telah merilis semua Azure Dragon trukinya. Melepaskan serangan yang menggetarkan jiwa, semua orang menyaksikan ketika kulitnya menjadi pucat dan mulai jatuh dari langit. Mereka semua menduga bahwa dia pasti telah menghonsumsi ki sejatinya. Bunuh mereka semua, anggota keluarga Chen telah menghonsumsi ki sejati mereka terlalu banyak. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Yao Hong meraung memegang pedang panjang saat dia terbang. Beberapa saat yang lalu, sekitar 300 anggota keluarga Chen bertempur melawan ribuan anggota keluarga Yao, itu benar-benar sangat melelahkan. Chen Tianhu dan yang lainnya dari tingkat 8 Mortal Martial Realm Night melawan banyak tingkat 6 atau 7 Ahli Realm Martial. Selain itu, untuk mencegah korban anggota Chen mereka, mereka harus membantu orang yang terluka mundur, menambah beban mereka. Fakta bahwa mereka semua hidup dan berdiri bukanlah keajaiban. Anggota keluarga Chen, kalian semua, berdiri di belakangku. Chen Xiang berteriak keras. Semua elit keluarga Chen di halaman segera terbang di belakangnya. Hanya dari tontonan sebelumnya, mereka semua dipenuhi dengan kekaguman terhadap Chen Xiang. Ayah, serahkan saja orang-orang tua ini kepadaku, kamu berurusan dengan antek-antek lainnya. Kata Chen Xiang saat dia bergegas menuju Yao Hong dan anggota keluarga Yao tingkat tinggi lainnya. Chen Xiang dan yang lainnya khawatir, tetapi ketika mereka melihat Ruki yang bersemangat dan bersemangat tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Xiang, mereka semua merasa lega. Namun dalam hati mereka, mereka masih terkejut, banyak yang ingin melihat ke dalam tubuh Chen Xiang untuk mengetahui berapa banyak ki sejati yang sebenarnya dia miliki. White Tiger Divine Fish, Chen Xiang terbang di atas partai lawan dan meninju keluar guntur. Sejumlah besar truki emas melonjak keluar dari tinjunya, saat penampakan tinju seribu kaki muncul, tidak termasuk slater ki dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa saat yang lalu, telapak tangan biru besar muncul, dan sekarang tinju emas besar. Itu juga ditransformasikan dari aura ki yang menakutkan, tetapi merupakan atribut logam yang lebih merusak truki. White Tiger Truki ini juga berisi pembantayan ki. Tinju emas besar terbang ketika gelombang ki meledak dari pukulan yang terbentuk angin puyuh yang menghanyutkan gumpalan awan. Seolah-olah sepotong besar dan tebal bumi telah diangkat dan saat ini terbang menuju kerumunan ahli keluarga Yao. Tinju emas melewati tanah yang bergetar dari truki yang beringas yang dipancarkan saat bumi akhirnya pecah menjadi banyak celah yang dalam. Kekuatan ini benar-benar sebanding dengan gunung yang jatuh. Yao Hong, yang sedang menyaksikan tinju yang kuat dan kuat ini tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Pada saat ini, setiap anggota partai lawan yang menghadapi pukulan mengerikan ini ingin melarikan diri. Tetapi ketika mereka bergerak untuk melakukannya, mereka menemukan bahwa gelombang ki telah terjalin dengan tubuh mereka dan mereka sekarang tidak dapat melarikan diri. The White Tiger Ilahi Fist menyekop keluar ngarai jauh di dalam tanah, di dalamnya mencakup semua ahli Yao keluarga. Piruan Ki Aura menghancurkan tubuh mereka dan dalam sekejap tangan Ilahi menghantam mereka dan mereka dapat dengan jelas dan mengerikan merasakan otot dan tulang di tubuh mereka meledak. Selain itu, Ki sejati internal mereka sepenuhnya tersebar. Kalian semua, berhenti. Patriarki keluarga Yao Anda dan tetua semuanya telah dikalahkan. Suara gemuruh Chen Siang bergema di seluruh halaman keluarga Yao. Setiap anggota keluarga Yao, apakah mereka tinggi atau rendah, mendengar pernyataan itu. Orang-orang di luar halaman di lapangan juga terkejut. Chen Siang baru saja masuk tetapi sudah mengalahkan keluarga Yao. Kabarnya adalah seorang seniman bela diri yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Sekarang Chen Siang dengan mudah mengalahkan semua seniman bela diri elit keluarga, termasuk tiga tingkat delapan dari ahli realem marsial. Selain itu, mereka dikalahkan oleh satu pukulan dari Chen Siang, ini membuktikan bahwa rumor itu pasti tidak salah. Ribuan tulang di tubuh Yao Hong dan tubuh tetua keluarga Yao semuanya patah. Meskipun demikian, mereka masih belum mati, hanya dalam kesakitan yang mengerikan dan mengerikan. Namun, mereka berhasil memelototi Chen Siang dengan kebencian yang terlihat jelas di mata mereka. Patriark dan tetua keluarga Yao semuanya telah dikalahkan. Anggota keluarga Yao lainnya tidak berani melawan, elit mereka telah lama dikalahkan. Jika mereka mencoba melanjutkan pertempuran, itu akan sia-sia. Chen Siang, kamu tunggu saja penatua keluarga Yao kita akan membalas dendam. Yao Hong tahu dia pasti akan mati hari ini, tetapi juga tahu bahwa senior keluarga Yao tidak akan duduk diam. Chen Siang tertawa, itu bagus, akan lebih baik jika mereka datang. Saya akan mengirim mereka ke kematian sehingga Anda dapat berbicara panjang lebar dengan mereka. Sambil berbicara, Chen Siang menciptakan pisau pendek murni dari Kia Ora, segera belati kecil itu dikirim terbang langsung ke kepala Yao Gong. Belati Kia Ora itu menusuk kepala Yao Hong yang segera setelah meledak. Kepala Yao Hong benar-benar hancur berkeping-keping, menyaksikan tontonan mengerikan ini, semua orang merasa mual saat rasa takut meresap ke dalam hati mereka. Mereka khawatir bagaimana mereka bisa melawan jika Chen Siang bertindak dengan cara yang sama terhadap mereka. Begitu anggota keluarga Yao yang lain melihat metode eksekusi yang mengerikan, mereka semua menjadi patuh dan menyerahkan diri sambil memohon belas kasihan. Pada saat ini, keluarga Pil Aristokrat yang telah berdiri dengan bangga selama ribuan tahun, dalam periode waktu yang singkat, benar-benar hancur. Selain itu, bencana ini adalah sesuatu yang mereka bawa pada diri mereka sendiri. Namun bagian yang merupakan segalanya yang paling sulit dipercaya dan dibayangi, bukanlah fakta bahwa mereka kalah, tetapi fakta bahwa orang yang bertanggung jawab atas kehancuran dan kerusakan yang parah terhadap keluarga Yao berasal dari seorang remaja yang belum berusia 17 tahun. Chen Tianhu dan yang lainnya tidak pernah mengharapkan hasil akhir seperti itu. Siang Er, Anda memimpin yang terluka dan pulang dulu, Anda pasti lelah, serahkan sisanya kepada kami. Chen Tianhu berteriak keras. Matanya megah saat dia melirik anggota keluarga Yao, mereka semua tidak bisa membantu tetapi gemetar sebagai tanggapan. Chen Siang mengangguk sebagai tanggapan dan, dengan ratusan anggota keluarga Chen yang terluka, pergi dan kembali ke Dengking Hall. Dia menerima pil yang dia butuhkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia benar-benar mengkonsumsi semua Azure Dragon dan White Tiger trukie hari ini. Kurang dari setengah trukie-nya, dan tiga trukie selainnya yang ia miliki juga hampir kosong karena penggunaan angkatan universal. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan trukie-nya sedemikian rupa. Di dalam Dengking Hall, Chen Luzong dan Dengking Mengbo baru saja mengetahui hasil dari pertempuran. Ini mengejutkan kedua lelaki tua itu karena mereka berulang kali menggelengkan kepala. Bahkan mereka tidak akan percaya bahwa Chen Siang memiliki kekuatan yang mengerikan, belum lagi bakatnya yang kuat dalam alkimia. Orang ini, akan baik jika dia memasuki sekte seni bela diri sesegera mungkin. Tempat ini pasti tidak akan bisa menahan kenaikan meteoriknya. Chen Luzong menghela nafas. Sangat sulit untuk menemukan saingan yang cocok untuk Chen Siang di sini, tetapi jika dia memasuki salah satu sekte seni bela diri, dia akan berada di dekat bagian bawah paket. Itu juga mengapa begitu seorang praktisi bela diri mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka tidak mau tinggal di dunia biasa. Bahkan jika mereka sangat kuat di sana, jika mereka tidak bergerak, kekuatan mereka akan terhenti. Selama seorang praktisi bela diri tiba pada langkah itu, mereka semua ingin melangkah lebih jauh. Keluarga Yao sepenuhnya dianeksasi oleh keluarga Chen. Setiap properti di seluruh kekaisaran bela diri selatan yang sebelumnya milik keluarga Yao sekarang dimiliki oleh keluarga Chen. Tanpa ragu, ini membuat mereka salah satu kekuatan yang paling tangguh. Juga, keluarga Chen sekarang menjadi keluarga pil nomor satu yang tak perlu di kekaisaran bela diri selatan. Beberapa hari yang lalu saat acara ini tersebar di seluruh kekaisaran bela diri selatan. Keluarga lain tahu bahwa perang antara keluarga Chen dan Yao tidak terhindarkan, tetapi tidak pernah menyangka akan berakhir secepat ini. Selain itu, nama Chen Xiang juga menjadi tersebar luas karena terdengar berulang kali karena penampilannya yang mencengangkan dalam hal ini. Di dalam istana kekaisaran, seorang pria tampan dengan kulit yang sangat pucat berkata kepada seorang pria paruh baya dengan udara megah, Bapak Kaisar, apakah kita benar-benar akan melupakan bahwa Chen siang mencuri teknik bela diri naga kita dan fakta bahwa dia serius melukaiku? Song Wu dengan keras memarahi, apa yang harus kita lakukan? Pimpin pasukan untuk mencoba dan menghancurkan keluarga Chen. Mereka memiliki enam tingkat. Delapan ahli realm martial mortal, serta Chen siang yang kekuatannya sebanding dengan tingkat sepuluh dari ranah martial mortal. Chen siang tidak benar-benar membunuhmu, itu sudah cukup murah hati. Jika kamu pikir kamu pintar, dia sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan banyak keluarga, tapi jika kita mengganggunya akibatnya tidak bisa kemu bayangkan. Song Wu adalah kaisar, tetapi menghadapi keluarga Chen bahkan dia harus mengakui prestisenya. Selanjutnya, ia dan keluarga Chen tidak menaruh dendam di antara mereka. Hari itu di turnamen ketika ia memutuskan untuk tidak tinggal di sana dengan Song Nan Ming yang terluka serius adalah keputusan yang bijaksana. Jika dia tinggal bersama keluarga Yao hari itu, mungkin dia dan Song Nan Ming akan dibantai bersama dengan keluarga Yao. Aku, aku, aku tidak bisa berdamai dengannya. Song Nan Ming menggertakkan giginya dan meludahkan. Selama periode waktu ini, dia dipukuli dan tubuhnya dihancurkan. Jika bukan karena bantuan pil medis, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk pulih. Huh, jadi bagaimana jika Anda tidak dapat melakukan rekonsiliasi? Keluarga Yao sekarang tinggal sejarah sementara keluarga Chen tidak akan melakukan apapun untuk mengancam kita. Mereka tidak peduli menjadi kaisar, lagi pula mereka ingin mengelola akibat dari perang mereka. Anda akan taat untuk periode waktu ini. Song Wu berkata dengan dingin saat dia pergi. Halaman keluarga Yao telah menjadi tempat tinggal keluarga Chen yang baru. Pintu masuk dan area depan yang hancur dari pertempuran akan segera diperbaiki karena semua anggota keluarga Chen bermigrasi dari kota Wuhu untuk tinggal di King City. Pasukan yang sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Yao dengan cepat meninggalkan mereka dan menunjukkan niat baik terhadap keluarga Chen. Saat ini, banyak orang membawa hadiah ke Dan King Hall, semuanya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dari hadiah ini, Chen Xiang mengambil beberapa ramuan dan meninggalkan sisanya untuk keluarga Chen. Setelah membunuh Chen Furong, Chen Xiang menemukan True Elemental dan di kantong penyimpanannya. Ini hanyalah pil tingkat tinggi tingkat roh, sangat langka. Bahkan untuk Mengbo, raja dan dari kerajaan Bela Diri Selatan akan sangat sulit untuk disaring dengan sukses. Ini mengandung sejumlah besar ki sejati murni. Setelah memakannya, ki sejati dapat langsung disempurnakan. Sungguh pil yang luar biasa. Kapan saya bisa memperbaikinya secara pribadi? Chen Xiang melihat pil yang memiliki penampilan yang mirip dengan shell transparan dan di tengah-tengah berputar-putar ki putih murni. Su Mei Yao memegang Brilliant Furnace Chen Xiang Flame Dragon. Bai Yoyu juga melihat dari satu sisi. Setelah Tungku Cemerlang Naga Api mengenali Chen Xiang sebagai tuannya, Bai Yoyu tidak lagi takut akan ki yang membakar. Su Mei Yao berkata, alkemis martial arts sec itu dapat dianggap cukup baik jika mereka dapat memperbaiki pil tingkat tinggi tingkat roh. Ini cukup sulit, meski tidak berarti banyak. Lagi pula, hanya para alkemis yang bisa menyuling pil tingkat tinggi yang dianggap sangat penting. Saat ini, Chen Xiang hanya dapat memperbaiki pil tingkat menengah tingkat fana dan bermaksud belajar bagaimana memperbaiki pil tingkat tinggi tingkat fana atau mungkin pil tingkat rendah tingkat roh. Hanya setelah mencapai tujuan ini ia akan menuju sekte bela diri besar itu. Dua saudara perempuan, apakah mungkin bagi senior keluarga Yao yang berada di sekte seni bela diri untuk kembali dan membalas terhadap keluarga Chen? Tanya Chen Xiang. Dia khawatir bahwa setelah dia pergi, senior keluarga Yao akan datang untuk membalas dendam. Anda tidak perlu khawatir tentang sekte seni bela diri belajar tentang apa yang terjadi di sini. Kali ini, Chen Furong dan Zhang Long pertama-tama melanggar aturan dan bertindak melawan orang-orang biasa di dunia. Bahkan jika mereka terbunuh, investigasi tidak akan dilakukan. Belum lagi fakta bahwa mereka bukan apa-apa di mata terumar sial sek. Tidak ada cara mereka akan melanggar aturan hanya untuk kematian mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, sekte bela diri sejati akan ditargetkan oleh semua sekte lainnya. Jelas Sumeyao ada banyak sekte seni bela diri dan mereka secara diametris menentang satu sama lain. Mereka semua tidak bisa menunggu seseorang menjadi sedikit salah dan mengambil kelemahan mereka. Chen Xiang agak terkejut dengan ini. Seperti Zhang Long, tingkat delapan muda dari praktisi bela diri marsial ini masih tidak penting. Sangat mungkin bahwa ada banyak seniman bela diri yang kuat di dalam sekte tersebut. Hanya seniman bela diri dengan potensi luar biasa dan masa depan yang sangat menjanjikan yang dapat dianggap sangat penting. Setelah semuanya tenang, Chen Xiang mulai belajar alkimia dan menumbuhkan ramuan roh. Dia tidak menggunakan True Elemental dan karena Sumeyao dan Bai Yoyu menasihatinya bahwa akan lebih efektif untuk mengkonsumsinya ketika dia menemui hambatan. Setelah keluarga Chen mengambil alih bisnis pil keluarga Yao, harga keseluruhan mereka turun. Ini membuat banyak praktisi bela diri sangat senang karena mereka dengan penuh semangat mendukung keluarga Chen. Karena ini, keluarga Chen sangat populer di kalangan masa dan ini akan sangat membantu dalam pengembangan masa depan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik. Di dunia ini, hukum Rimba merajalelah. Hanya dalam satu hari, semua kekayaan yang terakumulasi selama ribuan tahun oleh keluarga Yao sekarang menjadi milik keluarga Chen. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri, jika mereka tidak menentang keluarga Chen mereka masih makmur. Setelah pencaplokan keluarga Yao, Chen Xiang tidak memiliki kekurangan ramuan roh untuk alkimia. Dia saat ini mengambil beberapa ramuan roh dari bekas kebun herbal keluarga Yao, bersiap untuk menyuling pil tingkat tinggi tingkat fana. Tidak hanya kesulitan dalam menyempurnakan pil tingkat tinggi tingkat fana meningkat beberapa kali lipat, juga membutuhkan ramuan roh yang jauh lebih berharga. Tidak banyak jenis pil tingkat tinggi tingkat fana, dan hanya beberapa jenis yang tersebar luas dan sering digunakan. Ini adalah yang paling berguna untuk praktisi bela diri tetapi juga jarang disempurnakan. Ini adalah jenis pil yang perlu dikuasai oleh alkemis, jadi jelas ketika Chen Xiang memilih untuk belajar bagaimana memperbaiki pil bermutu tinggi, ia memilih salah satunya. Peringkat mortal level high grade pil pada tingkat pil agak canggung. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Tidak diragukan lagi di dunia seni bela diri, ada banyak praktisi bela diri di atas level 10 dari ranah bela diri fana dan mereka semua sangat kaya. Orang-orang ini memiliki persyaratan tinggi, jadi ketika mereka membeli pil mereka jelas tidak akan memilih pil tingkat fana tetapi membeli pil tingkat rendah level spirit sebagai gantinya. Apalagi itu akan dibeli dalam jumlah besar dan setelah mereka memakannya, mereka melihat hasil yang besar. Kata Sumeyao. Chen Xiang bertanya, jadi dengan kata lain, mereka yang berada di sekte seni bela diri di tingkat 8 dan 9 dari alam bela diri mortal relatif miskin. Sumeyao menjawab, tentu saja. Jadi mereka hanya dapat membeli pil tingkat mortal dengan kekayaan mereka, tetapi Anda harus tahu bahwa efek pil tingkat tinggi tingkat fana pada tingkat 8 dan 9 alam marsyal bela diri. Praktisi bela diri tidak memiliki efek yang jelas. Jadi kamu hanya perlu menguasai pil kelas tinggi tingkat mortal yang paling mahal, yaitu Chutifating Ki dan Grand Elemental dan Dan Transforming Essence dan kata Sumeyao Chen Xiang sudah tahu beberapa pil ini dan mereka memang paling mahal di antara pil kelas tinggi tingkat fana. Setelah meminumnya, efeknya juga sangat jelas dan bermanfaat. Mengolah ki dance terutama meningkatkan kualitas ki sejati seseorang sehingga praktisi bela diri dapat memperbaiki ki sejati mereka menjadi bentuk yang lebih murni. Grand Elemental Dance adalah pil penambah kekuatan. Setelah mengkonsumsinya, sejumlah besar roh ki dilepaskan yang dapat secara langsung disempurnakan menjadi sejumlah besar ki sejati tanpa memperhitungkan ki roh tipis atau fana spiritual yang buruk. Terakhir adalah Transforming Essence dan pil ini secara langsung mengubah ki sejati internal menjadi kekuatan spiritual dan terutama digunakan untuk memperbesar area indera ilahi dan mempraktikkan penggunaannya. Chen Xiang memiliki Flame Dragon's Brilliant Furnace dengan artefak draconic level suci ini, seseorang dapat mempercepat waktu di dalam tungku alkimia dan dengan demikian menghemat banyak waktu dalam proses pemurnian pil bermutu tinggi. Harus diketahui bahwa beberapa pil memerlukan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk disempurnakan. Chen Xiang dengan bantuan Flame Dragon's Brilliant Furnace secara drastis dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Chen Xiang akan berusaha untuk memperbaiki Grand Elemental dan pertama karena dia ingin mengambil pil sendiri dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya setelah memasuki level 9 dari Realm Martial Mortal ia akan memasuki salah satu sekte besar. Ada tiga bahan utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Grand Elemental dan Meskipun tidak banyak, mereka semua dituntut harus berusia lebih dari 500 tahun selain 20 bahan pembantu, yang tertua di antaranya berusia 100 tahun dan yang termuda berusia 50 atau 60 tahun. Dari ini saja, berharganya Grand Elemental dan bisa dilihat. Jika mereka gagal memperbaikinya, banyak alkemis hanya akan menangis putus asa. Batu seperti buah ini benar-benar rumitah. Chen Xiang mulai memurnikan. Awalnya, ramuan ini milik keluarga Yao dan dia hanya bisa menemukan 4 set, masing-masing bernilai lebih dari 100 ribu koin roh. Meskipun, Brilliant Furnace Flame Dragon lebih cocok untuk alkimia dan kontrol suhu sewenang-wenang, jika seseorang tidak tahu tentang tingkat pemanasan yang diperlukan oleh masing-masing ramuan, maka bahkan tungku ilahi tidak berguna. Pada saat ini, Chen Xiang memisahkan indera ilahi menjadi 20 atau lebih bagian yang terpisah dan mengendalikan api membakar 20 ramuan roh yang berbeda. Selain itu, herbal roh ini perlu diubah menjadi bubuk herbal pada saat yang bersamaan, jadi seharusnya tidak ada sedikitpun perbedaan di antara mereka. Sementara itu, Chen Xiang juga perlu menggunakan semua otaknya untuk menyaring berbagai ramuan roh menjadi roh herbalki. Konsumsi akal ilahi biasanya terlalu banyak, bahkan untuk Chen Xiang. Tapi, Brilliant Furnace Flame Dragon memungkinkannya untuk mengurangi konsumsi akal ilahi dan dia tidak perlu menggunakan pil untuk mengembalikan akal ilahi. Perasaan ilahi Chen Xiang dirasakan sehari penuh lewat di dalam tungku alkimia, tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit waktu telah berlalu. Ini karena, Brilliant Furnace Flame Dragon mempercepat laju waktu di dalamnya, jadi ada perbedaan waktu yang besar antara keduanya. Sialan, sial, aku sudah selesai. Chen Xiang berkeringat deras saat dia melihat gumpalan kabut berwarna-warni muncul dari Brilliant Furnace Flame Dragon dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ini sudah lebih dari 100 ribu koin roh yang baru saja tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap berwarna-warni. Fakta bahwa Chen Xiang telah gagal terlihat sudah jelas. Layak dengan judul Flame Dragon's Brilliant Furnace yang bahkan tidak meledak setelah itu. Su Mei Yao terkikik dan tersenyum lembut. Saudari Mei Yao jangan membuatku jengkel. Gumam Chen Xiang. Beberapa saat yang lalu, dia telah membakar ramuan roh yang disebut buah elemen besi dan gagal. Ini karena bukan hanya buah elemen besi, tidak begitu tangguh seperti yang dia bayangkan, ketika dia memanggang itu tidak ada yang terjadi sehingga dia tiba-tiba meningkatkan api. Siapa yang bisa mengira bahwa buah elemen besi akan meledak dalam sekejap mata ketika roh yang keluar ki dari ledakan itu menyebabkan semua bubuk herbal lain dan roh herbal ki bercampur menjadi satu kelompok. Ini menghasilkan berbagai reaksi dengan hasil akhir ledakan yang semuanya keluar dari mulut Flame Dragon's Brilliant Furnace. Sudah kubilang bahwa buah ini sangat sulit disuling. Bahkan saya gagal beberapa kali ketika saya menggunakan buah abu-abu ini. Sekarang ketika saya melihat seseorang gagal di depan saya seperti dulu, tentu saja saya akan senang. Su Mei Yao menjulurkan lidahnya yang harum kemerahan dan terus tertawa. Setiap kali Chen Xiang memurnikan pil, Su Mei Yao akan keluar. Kadang-kadang dia menyeka keringat Chen Xiang atau mungkin menertawakan dan kadang-kadang dia akan mendorong. Kadang-kadang dia juga akan mengambil kebebasan atau menggoda Chen Xiang remaja yang tidak bersalah ini. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu bisa membayar kegagalan tetapi tidak ada jalan bagiku. Hanya ada tiga set bahan yang tersisa. Dia berseru setelah mengetahui bahwa ketika Su Mei Yao mencoba untuk menguasai alkimia, bahkan dengan sumber daya yang luas, sebenarnya telah gagal beberapa kali. Saudaraku yang baik, kamu seharusnya tidak berkecil hati. Saya hanya ingat masa lalu dan sangat merindukannya. Su Mei Yao mengeluarkan sapu tangan sutra dan tersenyum manis. Dia kemudian berjalan ke arahnya dan menghapus keringat dari wajah Chen Xiang. Chen Xiang menghirup aroma tubuh menyegarkan yang dipancarkan dari Su Mei Yao. Merasakan tangan indahnya yang lembut sesekali membelai pipinya membuatnya merasakan sensasi yang tak bisa diungkapkan. Setelah istirahat sebentar, Chen Xiang terus memperbaiki. Kedua kalinya dia gagal lagi, pada tahap yang sama persis ketika dia berurusan dengan buah elemen besi. Ketiga kalinya ia berhasil menyelesaikan masalah dengan buah elemen besi, tetapi pada tahap terakhir mengatasi pil, ia tidak bisa mengendalikan perpaduan dari berbagai bubuk herbal dan herbal kiss, menghasilkan ledakan kecil lain di dalam tungku cemerlang naga api. Aku benar-benar kehilangan bahan mahal, hanya dalam dua jam aku telah menguapkan lebih dari 400 ribu koin roh. Chen Xiang berbaring di tanah merasakan sakit hati yang ekstrim saat dia melihat kabut yang tersebar di ruang pribadi. Semakin Chen Xiang menyelidiki misteri alkimia dan bereksperimen dengan pil tingkat tinggi, semakin dia mengerti mengapa alkemis kuat sangat langkah. Ini karena kebanyakan orang tidak mampu untuk mengkonsumsi dan membuang ramuan semangat. Bahkan Chen Xiang, yang berbakat dibandingkan dengan orang lain dan memiliki Brilliant Furnace Flame Dragon sebagai dukungan, masih terus gagal ketika mencoba untuk membuat pil tingkat tinggi tingkat fana ini. Apalagi yang lain, Sister Mei Yao, cium aku, maka aku akan memiliki keberanian lagi. Gagal lagi dan lagi, aku menjadi takut. Chen Xiang dengan takut-takut berkata, tetapi setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu keras-keras, dia tertawa bodoh. Su Mei Yao meludah, dasar bajingan, untuk mencoba mempermainkanku. Itu baik bahwa Anda memilih saya untuk bercanda, Anda tidak akan berani mengatakan hal seperti itu kepada kakak perempuan senior. Kalau tidak, wajah Anda akan bengkak setidaknya selama beberapa hari. Chen Xiang tertawa berkata, Tentu saja saya tahu, Sister Mei Yao tidak seperti Anda akan menciumku untuk pertama kalinya. Berciuman lagi tidak ada artinya. Ini terjadi ketika Chen Xiang memenangkan Flame Dragon's Brilliant Furnace, Su Mei Yao, dalam kesenangan sesaat, mencium pipi Chen Xiang. Namun dia tidak menyangka Chen Xiang masih memikirkan saat itu. Usaha yang bagus. Jika Anda menyebutkan ini lagi, saya akan mengabaikan Anda nanti. Su Mei Yao dengan lembut mengejek. Memikirkan hari ketika dia mencium pipi Chen Xiang, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas ketika dua flus memabukkan muncul. Ini membuatnya semakin mempesona dan mempesona. Melihat ini, Chen Xiang tertegun. Huh, cepat sempurnakan pil. Wajah Su Mei Yao secara bertahap menjadi lebih merah saat dia menginjak kakinya. Suaranya menggoda namun penuh amarah. Dia berubah menjadi cahaya putih yang memasuki cincin. Chen Xiang agak kecewa tetapi dia tahu bahwa untuk mendapatkan hati si cantik, dia pertama-tama harus menjadi kuat. Dia beristirahat sejenak sebelum serius mencoba untuk memperbaiki pil lagi. Jika dia gagal kali ini, dia harus membeli jamu. Lebih dari setengah jam berlalu sebelum tawa jahat Chen siang bergema di kamar pribadi. Hahaha, ayahmu akhirnya berhasil. Hanya dalam setengah hari saya belajar bagaimana caranya dengan sukses memperbaiki Grand Elemental dan... Haha. Setelah Su Mei Yao dan Bai Yongyu mendengar tawa menjijikan itu, mereka segera keluar dari ring. Jangan pernah tertawa lagi dengan cara yang tidak menyenangkan atau aku akan mencabut semua gigimu. Suara dingin Bai Yongyu mengancam, segera membuat Chen siang yang tadinya ceria terlihat seperti baru saja makan kotoran anjing. Dia dengan cepat berhenti tertawa dan menutup mulutnya. Dia khawatir Bai Yongyu benar-benar akan mengertakkan gigi. Setelah Su Mei Yao melihat ini, dia terkikik. Saat tungku cemerlang naga api dibuka, di dalam tergeletak lima pil putih berukuran mata naga yang melepaskan sedikit rohki ke atmosfer. Namun setiap pil berharga 80 ribu koin roh. Bocah ini, selalu menyakiti kesombongan orang lain. Saya pikir dia setidaknya akan gagal selusin kali, tetapi tampaknya hanya setelah dua atau tiga kegagalan dia berhasil seperti biasa. Su Mei Yao yang sangat senang di hatinya berkata dengan menggoda. Chen Siang bangga tetapi masih berhasil mengatakan dengan wajah lurus, ini semua berkat bimbingan sister Mei Yao dan sister Yoyo. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bai Yongyu memotongnya di tengah. Tentu saja, ini semua ada hubungannya dengan sister Yongyu karena aku selalu berpikir bagaimana aku dapat membantu memulihkan kekuatan kedua peri dalam pikiranku. Chen Siang menyeringai. Meskipun Bai Yongyu tahu bahwa Chen Siang hanya menyanjungnya, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tersentuh karena Chen Siang mengatakan ini dengan mempertimbangkannya. Di masa depan, usahakan sedikit lagi. Ketika kamu belajar skill iblis dari saya, saya akan mulai mengajar Anda dengan serius, kata Bai Yongyu. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat kembali ke bagian dalam ring. Berat, cepat telan dan memurnikan pil sehingga Anda dapat memasuki tingkat sembilan dari realm martial mortal. Su Mei Yao membantunya menghapus sedikit keringat sebelum kembali kering. Namun, Chen Siang tidak memakannya segera, tetapi malah istirahat sejenak. Setelah itu, dia memanggil Su Mei Yao keluar dan meminta untuk mempelajari proses penyempurnaan untuk Transforming Essence dan dan Cultifating Qi dan melihat Chen Siang yang begitu bersemangat, Su Mei Yao menyerah dan dengan sabar membimbingnya. Transforming Essence dan bisa dibilang yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil kelas tinggi tingkat fanah. Rempah-rempah itu juga yang paling mahal sehingga pasti merupakan pil yang paling mahal untuk dibuat. Ini karena ia dapat dengan cepat meningkatkan pertumbuhan indera ilahi. Adalah penting untuk mengetahui bahwa indera ilahi yang jauh lebih sulit untuk diolah daripada ki sejati. Juga, banyak latihan yang kuat membutuhkan tingkat rasa ilahi tertentu sebagai bagian dari persyaratan dasar mereka. Tetapi bahkan ketika dia memperbaiki Transforming Essence dan, yang sulit, Chen Siang hanya gagal dalam upaya pertamanya sebelum berhasil memperbaikinya, juga dia menghasilkan enam pil sekaligus. Ini bahkan membuat dua wanita cantik, Bai Yoyu dan Sumeyao, wajah cantiknya menjadi pucat. Tetapi mereka juga sangat bersemangat karena mereka yakin bahwa di masa depan, Chen Siang akan menjadi jenius alkimia dan mencapai puncaknya. Ada empat set bahan Transforming Essence dan, jadi karena Chen Siang hanya gagal sekali, ia berhasil mendapatkan total 18 pil. Sesuai dengan masing-masing pil, harganya 10 ribu koin roh, yang totalnya adalah 180 ribu koin roh. Setiap set ramuan hanya berharga 15 ribu koin roh dan dia mampu memperbaiki enam pil dengan satu set. Chen Siang pasti diberkati dengan kekayaan, namun, dia tentu saja tidak akan membuat kekayaan di dunia biasa tetapi di dunia pembudidaya. Berat, kamu cukup santai sekarang ya. Kami menunggu Anda untuk dapat dengan sukses memperbaiki pil level spirit, jangan mengeluh lagi terhadap surga. Kata Sumeyao. Dia terkejut dan bahagia karena bakat alkimia Chen Siang, tetapi dia tidak ingin dia terlalu bangga karena keberhasilan ini. Chen Siang mengangguk sebagai jawaban. Di malam hari, Chen Siang memakan pil dan pergi ke luar kota untuk bercocok tanam. Dia tidak hanya mengolah truki tetapi juga menggunakan berbagai metode untuk memperbaiki tubuh internal dan eksternal. Ini tidak hanya akan membuat tubuhnya menjadi lebih kuat tetapi juga memungkinkannya untuk dengan cepat mengubah ki sejati menjadi kekuatan spiritual yang kemudian dapat diolah menjadi indera ilahi. Satu bulan yang lalu ketika Chen Siang menjadi terbiasa dengan proses pemurnian ketiga pil kelas tinggi tingkat vana yang paling berguna. Dia juga mencoba untuk memperbaiki beberapa pil yang kurang terkenal untuk meningkatkan teknik alkimia. Tentu saja, untuk tidak menjadi terlalu bergantung dia juga menggunakan tungku alkimia lain untuk pemurnian. Dengan hanya sedikit kegagalan di awal sebelum berhasil disempurnakan dengan tungku lain, hanya butuh waktu lebih lama untuk menyuling pil. Sebagai contoh, grain elemental dan hanya butuh setengah jam untuk berhasil disaring di tungku brilian naga api dibandingkan dengan waktu sekitar satu hari di tungku alkimia biasa. Hanya dalam satu bulan ini, posisi keluarga Chen di King City juga stabil. Bisnis pil mereka berkembang, meskipun pil yang dijual murah, jumlah yang terjual sangat besar, sehingga keluarga Chen memperoleh banyak pendapatan. Di pagi hari, Chen Siang kembali ke istana keluarga Chen dari kota luar. Tepat setelah keluar dari kamar mandi, dia melihat stewart Laoma dengan cemas bergegas. Mater muda, ada acara besar, Laoma buru-buru berteriak, apa itu? Bicaralah. Chen Siang cepat bertanya. Sepuluh hari yang lalu Patriark pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah tetapi ketika kembali dia telah diracun. Saat ini beberapa tetua bersama dengan Meng Lao menggunakan truki mereka untuk menekan toksin. Kehidupan Patriark berada dalam bahaya. Seketika Laoma menyelesaikan kalimat terakhirnya, Chen Siang berubah menjadi pucat dan segera pergi. Kulit Chen Siang bermartabat saat dia masuk ke kamar pribadi. Beberapa tetua dan Mengbo menekan tubuh Chen Tianhu dengan tangan mereka sambil memberikan ki sejati mereka untuk menekan racun di tubuhnya. Seluruh tubuh kuat dan berotot Chen Tianhu gelap gulita. Wajahnya tampak tanpa darah dan ada jejak samar Blacki yang menunjukkan bahwa dia diracun. Di dekatnya, Chen Luzong mengedutkan alisnya saat dia melihat jarum yang sangat kecil. Pada saat ini, beberapa tetua dan Mengbo yang kulitnya agak kuyuh dan berkeringat deras menjauhkan tangan mereka dari tubuh Chen Tianhu dan dari yang ini dapat dengan jelas melihat bahwa mereka telah mengkonsumsi banyak kim mereka yang sebenarnya. banyak terima kasih senior untuk membantu ayah saya mengeluarkan racun bagaimana dia sekarang. Tanya Chen Xiang meskipun suaranya tenang tetapi dalam pikirannya sangat khawatir Chen Tianhu adalah ayahnya dan satu-satunya keluarga dan sejak kecil memiliki merawatnya yang membuatnya takut kehilangan ayahnya. Mengbo berkata yakinlah racun telah ditekan sementara tetapi belum sepenuhnya dikeluarkan. racun itu benar-benar meresap ke tulang dan meridian bahkan masuk ke lima Zhang dan Six Fu tapi untungnya kami bisa menekan racun itu kalau tidak Chen Xiang menutup matanya dan sedikit mengambil napas dalam-dalam lalu meraih kedua tinjunya benar-benar marah di dalam hatinya satu pembantaian tak terlihat Ki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Chen Tianhu sedikit membuka matanya meskipun suaranya sangat tipis dan halus tetapi penuh kemarahan Jiudu Gang keparat ini beberapa kali mereka telah merencanakan melawan anggota keluarga Chen kami jadi saya pribadi pergi untuk menyelesaikan semuanya akhirnya perkelahian pecah saya membunuh dua manajer Jiudu Gang dan setelah membunuh lima orang tua mereka kepala mereka berkomplot melawan saya saya tidak melanjutkan pertempuran dan bergegas kembali Chen Xiang terkejut bahkan para tetua dan Mengbo itu melirik Chen Tianhu dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya ayah kamu sendirian benar-benar bergegas ke Jiudu Gang Chen Xiang menarik napas panjang dan dingin geng Jiudu hanyalah satu organisasi yang sangat kejam yang berspesialisasi dalam menggunakan racun banyak praktisi bela diri semua takut pada organisasi gelap ini 10 tahun yang lalu dua keluarga mengirim ahli top mereka untuk berurusan dengan mereka tetapi tidak ada yang kembali kemudian dua keluarga Patriark juga pergi tetapi mereka juga tidak kembali huh apa yang perlu ditakutkan sejak kami keluarga Chen menganeksasi keluarga Yao geng Jiudu terus-menerus menentang keluarga Chen kami selalu menyambar barang-barang kami 10 anggota keluarga Chen kami juga diam-diam diracuni jika Jiudu Gang belum dihilangkan mereka akan membunuh lebih dari anggota keluarga Chen kami Chen Tianhu berkata dengan marah jangan marah Meng Bo memohon apa yang dilakukan Chen Tianhu dapat benar-benar dianggap menghancurkan bumi menewaskan dua manajer dan lima tetua Jiudu Gang ini hanyalah satu kerugian besar bagi mereka dia telah mengguncang seluruh fondasi geng Chen Luzong tiba memberi semua orang untuk melihat jarum yang dibungkus kain tebal di tangannya dan berkata jarum yang dilepas dari lengan Tianhu bertanggung jawab atas racun yang baru saja kita tekan beberapa saat yang lalu siapapun yang tertusuk jarum ini akan mengalami kelumpuhan ini kelumpuhan tidak begitu mudah dideteksi namun karena perasaan ilahi Chen Tianhu sama kuatnya ia dapat merasakan kondisi tubuhnya dan karena itu tidak melanjutkan pertempuran jika tidak difusi racun akan meningkat menonton jarum Chen Xiang dengan mata terbuka kulitnya menjadi lebih serius aku sudah melihat jarum ini Chen Xiang mengepalkan tinjunya dia ingat ketika dia bertarung melawan putra mahkota Song Nanming Song Nanming juga menggunakan jarum yang sama apalagi Leng Yulan juga ditusuk olehnya tetapi toksisitasnya tidak begitu kuat ia pangeran mahkota selama pertempuran dengan Leng Yulan dia melepaskan jarum es dan meracuni Leng Yulan selama pertandingan dengan saya dia melepaskan jarum yang sama tetapi dibakar oleh api Alice Chen Xiang berkedut saat dia berbicara dia terus-menerus merenungkan tentang bagaimana putra mahkota memiliki hal semacam ini tetapi sekarang Jiudu Gang juga memiliki hal yang sama tentu ada hubungannya Song Wu Kaisar Santai dan Riang dan dia bergabung dengan geng Jiudu tidak memiliki sedikitpun keuntungan baginya tetapi sangat mungkin bahwa putra mahkota diam-diam berhubungan dengan Jiudu Gang kata Meng Bo belum lama ini dialah yang mengusir racun dari Leng Yulan jadi dia juga curiga aku harus memeriksa dengan jelas ayah dimana pangkalan Jiudu Gang Chen Xiang bertanya matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal gunung Free Wine hati-hati Chen Tianhu sangat jelas tentang kekuatan putranya Chen Xiang dan ini juga meyakinkannya karena bahkan keluarga Yao yang kuat dikalahkan olehnya yakinlah kita hanya perlu waktu lagi untuk mengeluarkan racun Tianhu Chen Luzong menepuk bahu Chen Xiang Chen Xiang meninggalkan kamar pribadi berkuda keluar dari kota menuju bagian timur kota Raja gunung Free Wine selalu menjadi tempat berkumpul para bandit dan desas-desus mengatakan bahwa berbagai kelompok bandit dan perampok yang tersebar berkumpul dan membentuk satu geng yang sekarang disebut geng Jiudu setelah meninggalkan kota Chen Xiang mengetahui bahwa seseorang mengikutinya tetapi dia berpura-pura tidak memperhatikan dan melanjutkan perjalanan setelah melenyapkan keluarga Yao sangat mungkin bahwa beberapa sisa mereka mencari balas dendam tetapi dengan kekuatannya saat ini ia tidak perlu khawatir tentang balas dendam orang-orang ini setelah memasuki hutan Chen Xiang meninggalkan kuda itu dan dengan sendirinya melesat ke dalam hutan tetapi juga dengan sengaja melambat sehingga orang-orang yang mengikutinya mungkin dapat mengikuti tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah kenyataan bahwa orang yang mengikutinya tidak bertindak sedikit dan hanya mengawasinya saja apakah seseorang dari gunung Free Wine menduga bahwa saya akan tiba tiba-tiba dalam benak Chen Xiang muncul pikiran ini dia berspekulasi mungkin ada penyergapan di depan setelah masuk jauh ke dalam hutan dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang mengikutinya pergi mengelilinginya dan berada di depan ini membuat Chen Xiang yakin tentang penyergapan di depan setelah beberapa waktu setelah dia masuk lebih dalam ke hutan dia melihat seorang pria duduk di depan di depan tidak ada satu pohon pun ditanam dan tanah yang luas dipenuhi dengan daun-daun yang tumbang apalagi kursi mewah diletakkan di sana di mana duduk seorang lelaki tampan Song Nan Ming Chen Xiang dengan dingin menatap putra mahkota yang pernah lumpuh olehnya dan jika bukan karena sejumlah besar ramuan roh yang baik dia tidak akan bisa pulih begitu cepat Song Nan Ming muncul di sini hanya memiliki satu penjelasan dan itu adalah bahwa Song Nan Ming dan Jiudu Gang memang memiliki hubungan dekat tepat setelah Chen Tianhu meninggalkan Jiudu Gang Jiudu Gang segera mengirim lang pesan jadi Song Nan Ming masih punya waktu untuk datang ke sini menurut sikap Chen Xiang setelah meninggalkan Chen Tianhu yang diracuni Chen Xiang pasti akan datang untuk membalas dendam dan ketika Song Nan Ming membenci Chen Xiang mencegatnya di tengah jalan juga normal begitu Chen Xiang memikirkan hal ini dia tahu dia telah dikelilingi oleh banyak anggota Gang Jiudu yang siap untuk menggunakan banyak senjata tersembunyi yang dibubuhi racun tetapi dia masih tenang sebagai seorang alkemis dia sudah memiliki kemampuan untuk meniadakan racun apalagi dia berada di level 8 Mortal Martial Realm jadi dia memiliki wawasan yang kuat dan terakhir Song Nan Ming tidak akan menggunakan jarum yang sama untuk merencanakan melawannya di belakang Song Nan Ming berdiri 4 pria kuat seluruh tubuh mereka memancarkan Ki benar murni dari yang ini dapat menentukan mereka ahli istana kekaisaran Song Nan Ming saya tidak berharap anda berkolusi dengan Jiudu Gang untuk pangeran mahkota bela diri kekaisaran selatan yang bermartabat telah benar-benar memiliki hubungan dengan kekuatan jahat ini jika ini menyebar Ham Chen Xiang yang mencibir Chen Xiang kematianmu sudah dekat namun mengapa begitu bersemangat anda akan mati dan siapa yang akan tahu tentang saya dan Jiudu Gang hahaha selama saya berurusan dengan anda ketika saya menjadi kaisar saya pasti akan menghancurkan keluarga Chen anda karena saya ingin menjadi kaisar nomer satu sejati kata Song Nan Ming dengan tatapan menjengkelkan kaisar kekaisaran bela diri selatan hanya atas nama meskipun mereka mengelola seluruh negeri tetapi ketika masalah keluarga Chen dan Yao terjadi dia tidak punya hak untuk ikut campur dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya oleh karena itu mewenangnya sangat terbatas Song Nan Ming adalah putra mahkota kaisar berikutnya dan keinginan ekstremnya akan kekuasaan karena ia tidak ingin ditekan oleh keluarga seni bela diri itu sehingga ia menjalin hubungan dengan pasukan Jiudu Gang seperti ketika waktunya tepat ia bisa gunakan kekuatan ini untuk membinasakan keluarga-keluarga ini secara diam-diam serang kita tidak bisa membiarkannya hidup di sini dengan teriakan Song Nan Ming angin dingin tiba-tiba bertiup di hutan selamat menikmati selamat menikmati